selamat menikmati selamat pagi sahabat boin sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini kita berdoa dulu yuk berdoa mulai ya Allah ya Tuhanku berilah aku ilmu dan kemampuan untuk memahaminya amin semangat pagi sahabat boin yuk untuk menambah semangat kita di pagi hari ini kita tepuk semangat yuk satu dua tiga tepuk semangat se ma se semangat sahabat boin yuk kita mulai pembelajaran hari ini simak video dari bu Dewi ya cekidot dengan tema binatang subtema binatang amfibi atau hidup di dua alam sub-sub tema kata sahabat boin yuk kita mulai pembelajaran hari ini simak video dari bu Dewi ya cekidot tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran melalui pengamatan video anak mampu mengenal kata sebagai ciptaan Tuhan melalui pengamatan video anak mampu menirukan gerakan kata melompat dengan lincah yang ketiga melalui pengamatan video anak mampu menyebutkan metamorfosis kata dengan benar empat melalui pengamatan video anak mampu menirukan suara kata dengan benar lima melalui pengamatan video anak mampu menyanyi kodok ngorek dengan benar apa anak-anak tahu kira-kira kata ciptaan siapa ya ayo siapa oh iya ciptaan Tuhan betul pinter kata merupakan hewan spesial yang memiliki banyak kelebihan untuk bertahan hidup kata bisa hidup di dua alam yaitu bisa hidup di darat dan di air jika disentuh kata memiliki tubuh yang keras dan lunak secara bersamaan metamorfosis kata terbagi menjadi empat fase yaitu fase telur kecebong atau berudu kata muda dan kata diwasa telur kata bentuknya seperti jeli atau lebih mirip dengan biji selasi fase telur berjalan kurang lebih tiga minggu telur kata bentuknya seperti jeli atau lebih mirip dengan biji selasi fase telur berjalan kurang lebih tiga minggu telur-telur tadi setelah menetas maka akan menjadi kecebong atau berudu kecebong atau berudu akan memakan cangkangnya sendiri dan fase ini akan berjalan selama lima minggu hingga kecebong-kecebong tersebut menjadi kata muda setelah tiga minggu kata muda akan menjadi kata dewasa tepatnya sebelas minggu setelah telur diletakkan induknya akan mengalami metamorfosis dan akhirnya menjadi kata dewasa metamorfosis kata dari apa saja? ayo kita belajar bersama-sama ya yang pertama dari telur kata telur kata seperti biji selasih ya yang kedua setelah telur akan menjadi berudu atau kecebong kecebong setelah itu akan menjadi kecebong yang mempunyai kaki dua ayo kita mulai bernyanyi kodok ngore satu, dua, tiga kodok ngore kodok ngore ngore neng pinggir kali teo teplung teo teplung teo teo teplung golek pangan golek pangan disang, ditolanan teo teplung teo teplung teo teo teplung sekali lagi kodok ngore kodok ngore ngore neng pinggir kali teo teplung teo teplung teo teo teplung terima kasih kecebong anak-anak kita belajar melipat bentuk kata kita ambil kertas lipat berbentuk segi empat kertas kita lipat menjadi dua bagian kita buka kita lipat lagi yang sebelah sini sama seperti tadi terus kita buka lagi kita lipat miring menjadi bentuk segi tiga itu dibuka lagi yang sebelah kita lipat juga menjadi bentuk segi tiga kita buka ini sebelah sini kita masukkan kita buka sebelah sini yang sebelah sini juga kita masukkan menjadi bentuk segi tiga double terus yang sebelah sini kita lipat naik ke atas yang satu lagi kita lipat naik ke atas yang ujung kita lipat ke bawah satu juga kita lipat ujungnya kita lipat lagi yang satu juga kita lipat lagi ini jadi kita balik segitiga yang di sebelah sini kita balik kita lipat ke ke bawah yang satu juga kita lipat lagi terus ujungnya kita lipat masuk yang satu juga kita lipat masuk untuk untuk kakinya terus ini dilipat di sini untuk kaki sudah jadi lipatan kata kita ambil sepidul untuk kita beri mata lipatan kata sudah jadi ya kita pencet belakangnya biar bisa jalan yuk selesai anak-anak ini lipatannya selesai tetap semangat belajar dimana saja kapan saja kalian luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh